Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Aku Ragyut, Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman Hai semuanya teman-teman aku, apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, maupun di Indonesia, di luar negeri Bisa abang sampai Maroki, ataupun di dunia yang mana aja Semoga kalian baik-baik aja ya Di vlog kali ini aku mau kasih informasi yang mungkin lebih akurat Daripada informasi yang sudah ada di vlog aku Kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir vlog aku Pasti kalian sebenarnya sudah tau sih jawaban ini Tapi sampai saat ini masih banyak banget yang nanya Di kolom komentar, maupun juga di Instagram, maupun juga di Facebook Sampai masuk ke DM-DM juga yang nanyakin Kak, bikin dong vlog lebih jelas tentang cara bekerja di Jerman Misalnya yang dari Indonesia mau berangkat kerja ke Jerman gitu Kayak istilahnya menjadi tenaga kerja Indonesia di Jerman So, mungkin kalian sudah pada tau ya Aku sudah bilang berkali-kali Ini mungkin informasi ini lebih jelas, lebih terperinci di vlog kali ini Tunggu, aku matiin dulu ini suara handphone supaya nggak kedengeran berisik ya Ya udah Nah, jadi itu sebenarnya negara Jerman itu tidak ada agen TKI Alias tidak ada agen PJTKI Alias tidak ada agen yang menaungi tenaga kerja Indonesia Yang orang-orang Indonesia dicari terus diberangkatkan Atau di training dulu baru diberangkatkan ke Jerman terus diperkerjakan gitu Seperti misalnya kayak di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, Malaysia, Singapur, mana lagi? Di Arab Saudi gitu ya Jadi ada PJTKI yang bisa mendaftar ke PJTKI Di situ terus diberangkatkan ke Jerman Seperti itu tidak ada Tidak ada sama sekali Jadi tidak ada agen PJTKI yang menaungi pekerja Indonesia yang diberangkatkan ke Jerman Nah, tetapi Tetapi ya Ada agen di Indonesia yang menaungi anak-anak muda Indonesia Untuk berangkat ke Jerman mengikuti program OPER Itu program 1 tahun di Jerman Kalian pasti sudah tahu ya Atau program FSJ Atau BFD Itu juga program kerja sosial 1 tahun di Jerman Atau ikutan Ausbildung Yaitu program sekolah sambil bekerja selama 3 tahun di Jerman Nah, agen ini yang ada di Indonesia Agen ini yang bisa menjaring anak-anak muda Atau juga orang-orang yang boleh dibilang masih pengen banget pergi ke luar negeri Walaupun sebenarnya Ausbildung sih Sebenarnya nggak mesti harus muda-muda banget ya Bisa mendaftar di agen Tapi umumnya agen memang lebih suka mengambil anak-anak muda yang masih punya power yang dahsyat gitu lah Karena hidup di Jerman kan nggak gampang Nah, jadi pihak agen itu yang mengambil orang-orang atau kalian daftar ke agen tersebut Lalu kalian bisa berangkat ke Jerman Ikutan program OPER Program FSJ Program BFD Atau program Ausbildung Bekerja sambil sekolah 3 tahun di Jerman Tetapi juga Nggak mesti sama agen Bisa juga melalui jalur mandiri Kalian bisa cari di internet Bisa lihat di vlog Di Youtube Di Facebook Di Google Cara orang sudah banyak banget mandiri datang ke Jerman Seperti aku, aku juga datang ke Jerman tuh mandiri dulu ya Jadi OPER Lalu FSJ Lalu Ausbildung Nah sekarang menikah dan bekerja gitu Nah, jadi bisa pakai jalur mandiri Dan aku juga udah pernah ngebahas di vlog aku Perbedaan jalur mandiri dan jalur agen Nah, dari agen tersebut Kalau kalian punya uang Ya kalian silahkan sama agen tersebut Dan aku tidak menjual agen manapun Karena aku tidak bekerja sama-sama agen manapun Jadi kalian bisa searching di Facebook Di Google sama agen Lalu agen ini yang mau berangkat kalian ke Jerman Nah, setelah di Jerman Kalian Kalau tadi misalnya OPER dulu Baru kalian bisa FSJ Kalian bisa Ausbildung Kalian bisa kuliah Atau bisa bekerja Nantinya setelah di Jerman Atau menikah segala macem Dan itu istilahnya adalah batu loncatan Ya, karena tidak ada Sekali lagi aku jelaskan Tidak ada program PJTKI Yang menaungin orang-orang Indonesia itu Untuk bekerja ke luar negeri Ya, walaupun Balik lagi di website Kedubes Jerman yang ada di Jakarta Tertulis bisa Meng-apply visa bekerja Tapi memang balik lagi Itu adalah Hal yang sangat Susah tentunya ya Karena Lulusan Indonesia itu Belum tentu setara sama Lulusan yang di Jerman Kalian bisa cek di www.anabin.de Kalau nggak salah Pokoknya kalian google aja Anabin Itu website Dimana kalian bisa Menyetarakan Atau melihat Penyetaraan Ijazah kalian di Indonesia Untuk datang ke Jerman Tapi memang tidak ada Perusahaan-perusahaan Yang bekerja sama Dengan PJTKI Gitu di Indonesia Untuk menjaring orang-orang Jadi sebenarnya Faktor lucky juga ya Kalau kalian misalnya Mungkin di Jakarta Atau di Bali Di Medan Kerja sama Perusahaan Jerman Terus kalian dapat Kesempatan Untuk berangkat ke Jerman Nah gitu Mungkin lebih bisa Ya untuk Nge-apply visa Bekerja Di kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta Tapi itu tidak ada Balik lagi agen Yang bisa Istilahnya nih Kamu lulusan Sarjana Teknologi Terus kamu Datar di agen Untuk bekerja di Jerman Tidak ada Kalau kamu mencoba Silahkan Kamu mungkin Nge-apply-nge-apply Sendiri Dari google-google Dari perusahaan-perusahaan Yang ada Di Asia juga Mungkin itu Kesempatan kamu Untuk bisa Bekerja di Jerman Tapi umumnya Orang-orang Yang berangkat ke Jerman Itu adalah Melalui 3 program tersebut Oper FSJ Atau BFD Dan juga Program Ausbildung Gitu Atau Yang memang Benar-benar Mau kuliah ke Jerman Kan Kalau sampai sekarang Yang mau kuliah ke Jerman Tentu masih ada Agen yang Bekerja sama Dengan Sekolah-sekolah Yang menjaring Taman-taman SMA Untuk Berangkat ke Jerman Seperti itu juga bisa Atau Misalnya Kalau kalian menang Beasiswa apa Yang diadakan DAAD Itu Akademi Pendidikan Jerman yang ada Di Jakarta juga Kalian bisa Berangkat ke Jerman Setelah studi 3 tahun 4 tahun 5 tahun Baru kalian bisa Bekerja di Jerman Dan umumnya Di Jerman itu sendiri Memang Kalau kalian punya Sertifikat dari Negara Kalian Termasuk dari Negara Indonesia Itu memang Sangat susah sekali Mencari pekerjaan Di Jerman Hanya dengan Sertifikat Atau Ijazah dari Indonesia Karena memang Di Jerman itu Lebih Mengutamakan Orang-orang Yang punya Ijazah dari Jerman itu sendiri Jadi yang Istilahnya Kalau orang Jerman Itu punya Seperti ini Jadi yang diutamakan Itu adalah Orang Jerman Yang kedua Ditamakan adalah Orang Eropa Yang Yang tergabung Di EU Lalu yang ketiga Orang-orang Yang drittelender Istilahnya Jadi orang-orang Yang negara ketiga Yang tentunya Sekolahnya itu Juga dibagi lagi Dia sekolahnya di Jerman Berarti dia punya Sertifikat Lulusan Jerman Atau dia sekolah Di negaranya Dan harus Diterjemahkan Di sini Lalu Distarakan di sini Segala macam Ada 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 Yang bisa Ada yang bisa Langsung bekerja Aku juga kenal Beberapa orang Karena menikah Tinggal di Jerman Akhirnya disetarakan Ijazahnya di Jerman Lalu memang Karena peluangnya juga Untuk bekerja di Jerman Itu besar Karena itu tadi Sumber daya manusianya Lagi berkurang Di bidang tersebut Maka dia bisa bekerja Ada Ada kok Ada seperti itu Tapi emang Itu balik lagi Jurusan apa yang Kamu punya di Indonesia Dan langkah apa Yang kamu lakukan Setelah kamu tinggal Di Jerman Jadi kalau ada Pertanyaan yang bilang Kak aku sudah Jurusan Sarjana A Di Universitas Indonesia Dan pengen Bekerja ke Jerman Kalau seperti itu Memang tidak ada Jalur PJTKI Yang menanganin kamu Kamu mau tidak mau Harus Bekerja sendiri Untuk mencari Pekerjaan Perusahaan-perusahaan Asing yang ada Di Indonesia Atau juga Langsung Mendaftar ke Perusahaan Yang ada di Jerman Siapa tahu Kamu dipanggil Melalui Skype Interview Segala macam Kamu dikirimkan Kontrak kerja Untuk mengurus Visa Berangkat ke Jerman Karena kalau Kamu Mau berangkat ke Jerman Dengan visa Bekerja Visa OPER Visa EFESIOP Visa Ausbildung Itu kamu harus punya Kontrak kerja Untuk Bisa mengurus Visa itu Tidak memutuskan Kemungkinan Kalau memang Peluangnya Kamu Misalnya kamu Sarjana yang Memang benar-benar Diakuin Sudah-sudah Dibutuhkan di Jerman Misalnya Saat ini Aku tahu banget Jerman itu lagi Butuh banget Di mikroorganisme Jadi Lebih gampang Untuk Bekerja di Jerman Disetarakan Di Jerman Seperti itu Jadi memang Sebenarnya Negara Jerman itu Negara yang Membuka Peluang Dimana orang-orang Asing Untuk Bisa Bekerja di Jerman Tapi memang Negara Jerman itu Tidak Lebih spesifik Seperti Negara Yang maju Lainnya Untuk Bilang Eh kita Punya Punya Agen Di Indonesia Kamu harus Mendaftar di agen Terus seperti Di Kanada Misalnya Aku tahu banget Kalau di Kanada Kan ada agennya Yang kamu bisa Daftarkan Kamu bisa Perangkat ke Jerman Tidak seperti Eh Ke Kanada Dan di Jerman Tidak seperti itu Jadi Rangkumannya Kalau kamu menikah Ya tentu Kamu bisa punya Ijin tinggal di Jerman Maka kamu Bisa lebih gampang Untuk mau disini sekolah Ausbildung Kuliah Atau langsung Kerja Atau menyatarakan Ijasa kamu di Jerman Lalu kamu bisa Bekerja Dan itu Memungkinkan Memungkinkan Tidak ada yang Tidak mungkin Ya Tapi kalau kamu Masih di Indonesia Dan belum berangkat Ke Jerman Dan tidak ada Istilahnya Ya tidak ada Kapasitas untuk Berangkat ke Jerman Maka itu sangat Tidak mungkin Kamu bisa Apply visa kerja Tanpa pekerjaan Di Jerman Jadi Buat kalian yang masih Muda-muda Itu memang Langkah utama banget Untuk ikut program Oper FSJ PFD Ausbildung Atau kalau kalian Yang punya uang Lebih ya Kalian langsung Tinggal kuliah aja S1 S2 Di Jerman Nanti setelah itu Baru bekerja di Jerman Dan Tentunya Kalau kalian punya Pacar Atau punya Calon suami Calon istri Tentu kalau kalian Berangkat ke Jerman Itu Ya Jauh lebih gampang ya Di Jerman Kalian bisa Kerja Tinggal Dan sebagainya Nah semoga vlog kali ini Menjawab pertanyaan kalian Selama ini Yang bilang Kak tolong bikin Cara bekerja Di Jerman Karena memang Tidak ada yang bisa Seperti itu Dan aku tidak bisa Bikin vlog Kalian daftar ke Agen ini Lalu training disini Lalu nanti Dicarikan perusahaan Perusahaannya disini Kalian kerja disini Tidak ada Seperti itu Itu hanya Negara-negara Jepang Taiwan Korea Malaysia Singapura Mana lagi Negara yang bisa Seperti itu ya Tapi tidak ada Dan tidak ada juga PJTKI yang mencari Calon asisten rumah tangga Di Indonesia Untuk diberangkatkan Ke Jerman Itu juga Tidak ada ya Tidak ada juga Satu perusahaan Di Jerman Misalnya Perusahaan Teknologi Terus mencari Orang-orang Dari Indonesia Untuk bekerja Di Jerman Itu tidak ada Misalnya juga Satu Perusahaan Hotel Yang mencari Pekerja Itu tidak ada Biasanya mereka Mencari Untuk yang ikutan Sekolah Ausbildung Kenapa Seperti itu Karena memang Di Jerman itu Kekurangan sumber daya Manusianya Tadi Karena memang Orangnya itu Istilahnya Tempat kerjanya Itu banyak Tapi orang yang Mengikuti Ausbildungnya Sedikit Dan negara Jerman Emang lagi Getol-getolnya Mencari orang-orang Asing Untuk ikutan Ausbildung Untuk bisa Menutupin Luangan pekerjaan Yang kosong Saat ini Di Jerman Dan Kalaupun memang Misalnya ada Teman kita Yang dari Bali Terus Misalnya Bekerja di Perusahaan Jerman Lalu Sekarang tinggal di Jerman Balik lagi Seperti yang aku bilang Dari awal Itu memungkinkan Karena Kalau memang Perusahaannya butuh Kamu Dan kamu Mendaftar melalui Google Atau kamu pernah Punya kenalan Orang di Bali Yang kerja di perusahaan itu Dan perusahaan itu Memang butuh Banget kamu Ya Balik lagi Itu memungkinkannya Atau kalau Kamu punya Aku punya Kenalan Misalnya Dia dulu kerja Di Palembang Di Kelapa Sawit Dan perusahaan Kelapa Sawit itu Dimiliki sahamnya Oleh Perusahaan Jerman Sehingga Pada saat dia kerja Di Palembang Dan dia bisa Bahasa Jerman Dan dia perusahaan di Palembang Itu bilang Yaudah kita kirim kamu Ke Jerman ya Karena di Jerman Lagi ada Loongan yang kosong Itu memungkinkan juga Jadi Antara kamu Mencari sendiri Pekerjaan yang Ada Dari Google Dari internet Dari manapun Atau kamu Mendaftar aja Di perusahaan-perusahaan asing Yang ada di luar negeri Siapa tau Itu jadi kesempatan kamu Untuk bisa datang ke Jerman Kalau tidak Kamu bisa ikutan Oper FSTO BFD Ausbilum Atau kamu cari Laki aja Orang Jerman Dan menikah Ya kan Ya udah Semoga menjawab Semoga udah panjang kali lebar Dan kalian gak Ngebos Nggak bosan Ngedengerin aku ya Makasih Jangan lupa Like share Comment subscribe Lir tanda loncengnya Dan aku harap ini menjawab Sama persenangan kalian Selama ini Yang masuk ke aku Ya sudah Kalau begitu Maafkan aku Kalau aku tidak bisa Memberi kalian Informasi peluang Yang sangat-sangat Hebat Untuk kalian bisa datang Ke Jerman Aku harap Apa yang aku sampaikan Bisa Menyemangati kalian Untuk tetap Mencari jalan Kalau memang Mau tinggal Bekerja Atau Cari pacar di Jerman Ya sudah Kalau begitu Aku ragu Ranimo Gergi Malaprokan langsung dari Jerman Terima kasih Ciao Terima kasih